Intro Halo guys, balik lagi bersama aku di channel gagal pump kali ini aku mainin lagi game story of season of wonderful life disini aku bikin video tentang salah satu alat yang bener-bener harus dapetin secara gratis karena kalau beli maalnya minta ampun ya jadi sebelum kita ke videonya jangan lupa di like dan juga di subscribe oke sekarang kita udah di dalam gamenya dan ini di tanggal 5 spring ya di tanggal 5 spring itu kita udah bisa coba buat dapetin seed makernya tapi karena si profesor itu bangunnya siang jadi kita kerja dulu ya ini biasanya pohonnya 5 hari doang ini udah tanggal 5 belum gede karena nanamnya di tanggal 1 tapi kalau kita hitungnya 5 hari ya di tanggal 6 kan seharusnya ya jadinya tanggal 6 udah gede kita memang harus ngitungnya dari tanggal 1 kalau nanamnya di tanggal 1 ini jangan lupa diambil kayak yang video pertama ya ambilin buat orang lah boleh jadi makanan karena kebanyakan warganya ada beberapa yang suka makanan juga dan makanan itu apa aja gak harus yang sesuai banget gitu ketiga ya tiga doang susunya dan jangan lupa selalu ke tempat kurcaci ya buat dapet resep buat dapet resep gitu kalau kalian lupa ya lewat sehali gitu lewat sekali dan semakin lama buat kumpulin semua resep yang ada di kurcaci sebenernya sih gak terlalu lama sih nanti soalnya bakalan stop sendiri kalau kita gak banyak nanam ya intinya kalau kita semakin banyak nanam dan semakin banyak jenis tanaman baru yang kita dapet maka resep-resep terbaru juga bakalan muncul di kurcaci gitu jadi kayak gembong resep lah kurcacinya disini ini juga jangan lupa dikasih pui kalau kalian gak deketin pui ya nanti kalian bakalan dapet cutscene dimana puinya keluar dari kandang ayam yang tandanya itu dia maling telor dia maling telor ayam punya kita gitu itu kalau kita gak deket sama dia kalau deket gak bakalan dapet cutscene itu kok oke dapet tomat tomat shop ya sup itu tomat tomat itu tanaman generasi kedua ini juga kasih nih ntar aku ini dulu ya ntar aku abis ini mancing ya soalnya takutnya nanti si profesor gak ngasih jadi harus dikasih hadiah dulu buat dapet di tanggal 5 nya ya kalau profesornya udah ngasih di tanggal 5 tanpa kita harus kasih hadiah lagi oke berarti tanggal 1 sama tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu udah cukup banget kalian sebenernya bisa kasih profesor itu hadiahnya kayak yang di video yang video sebelumnya di tanggal 1 sama tanggal 2 itu kalian bisa kasih makanan 2 sama hasil tambang 2 itu di tanggal 1 sama tanggal 2 nah di tanggal 3 nya itu makanannya atau barang tambangnya kalian bisa ganti dengan ikan soalnya di tanggal 3 kan pasti udah punya pancing dong masa gak punya doang pancing pancing 1000 loh eh 500 doang loh pancing ini 500 doang harganya di fun di tanggal 3 masa gak punya kalian cukup jual ini aja jual hot milk nanti yang kayak di video awal kan ada tuh hot milk nah sebelum kalian jual susu kalian jadiin hot milk dulu pokoknya susu sapi normal yang grade B sama grade A itu wajib kalian jadiin milky soup ya kalau aku nyebutnya hot milk aja gitu lebih enak gitu tapi kalau disini namanya milky soup terus dijual dah ke fun kalau bisa kalian tawar kalian tawar tapi kalau gak bisa yaudah terima apa adanya aja gitu soalnya buat di awal-awal buat nawar fun itu random banget bisa kalian naik bisa juga enggak gitu karena friendship parameternya masih rendah banget sama fun jadi buat naiknya susah banget eh buat naiknya nah buat nawarnya itu susah banget kebanyakan ditolak gitu jadi banyak-banyak ini aja banyak-banyak susuh buat duitnya kalau enggak ya nambang gitu nambang juga worth it sih nambang kalian juga cari yang namanya agar pumas kalau kalian banyak waktu kalian bisa pakai secara ship and load kalian ship dulu sebelum gali ya sebelum kali kalau kalian ship dulu terus kalau kalian gali cari yang warnanya emas titik-titik tiga gitu warna emas ya nah itu udah pasti kualitas emas dapetnya yang tahun pertama itu garpu emas garpu emas itu kalau dijual berapa ya 1500 atau 1000 gitu lupa aku buat marl ini sebenarnya banyak sih kesukaan dia cuman karena aku enggak punya barang-barang ya jadi cuma bisa kasih susu atau makanan doang sebenarnya dia bisa dikasih 4 sih sehari tapi beda-beda itemnya enggak bisa sama gitu kalau kalian coba dua susu dua makanan enggak bakalan mau dia ini bentar lagi jam 12 kita coba ya jam 12 ya jam 12 kita coba ke rumahnya profesor bunga juga buat di awal-awal masih worth it banget kok buat diambil ya buat dikasih ke warga jangan pernah jual bunga bunga enggak bakalan untung sama sekali kalau kalian jual nanti di fun ya quest disini itu ada dua kali di tanggal 1 sama di tanggal 6 ya sebisa mungkin kalian kelarin sebelum waktunya habis soalnya ada durasinya kalian bisa lihat sendiri di questnya itu ada durasi ya kalau bisa kelarin biasanya sih quest biasa itu satu musim ya satu musim harus dikelarin kalau enggak ya udah hilang kalau quest yang spesial disini ada quest spesial quest spesial itu nantilah di video yang lain aja lah ya tuh hadiahnya keren sih kalau video eh video kalau quest spesial tapi barang yang diminta mereka juga susah lah kenapa nih baru ibu astaga kenapa ya ayam ya oh iya aku pesen ayam soalnya lupa pesen ayam ini aku kasih nama aduh aduh kok gak mau ya bentar-bentar oh iya ini kursornya masih di luar jadi gak bisa aku kasih nama jenny oke confirm good choice bisa nilai good choice dari mana pak keluarin aja karena aku gak beli makanannya jadi buat ayam di awal-awal kalian keluarin aja udah gak apa-apa kok ya biarin aja makan di luar nih makannya di sini di ladang rumput kita coba ke rumah profesornya karena udah jam 1 lewat sejam tadi jam 12 baru juga mau ke tempat profesor kan jam 12 nyoba maksud ini panggil sama si om ya ada hewan yang datang ternyata ini kita coba masuk tuh disini dapet nih ini cutscene yang mana kita dikasih seedmaker sih yang mana Darley nya disini gak percaya ya reset dia selama ini yang dia sembunyiin tiba-tiba terekspos dan udah ada hasilnya di luaran sana buat dijual secara bebas gitu kenapa juga dirahasiain gitu ya eksperimen dia atau reset dia ya kenapa gak di publik atau enggak ya rahasia tapi ya kalau udah kelar hak patent dong biar kalau ada orang yang ngejual dengan rancangan yang sama tapi kalau udah ada lo duluan yang keluarin patentnya ya mereka gak bisa jual secara bebas gitu kecuali mereka mau di sedikit-sedikit gitu ya seedmaker nya tuh udah dijual di kota sama setuali my idea ya lo aja yang ego hancur hatinya ya hantinya hancur dan ini mana tadi dianggap spy lagi sama prop ini oh 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 i know i give kita dikasih nih kita dikasih seedmaker nya dengan tujuan buat ngebuktiin ngebuktiin nih dia mau ngebuktiin kalau seedmaker itu adalah ide dia gitu ya jadi kita pakai seedmaker nya secara yang ada di pump kita nanti nih dikasih sama dia kita pakai biar nunjukin ke semua orang kalau seedmaker ini sebenarnya adalah ide dia cuman gitu doang gara-gara itu doang jadi kita dikasih seedmaker secara gratis tapi kalau dia kayak yang aku bilang tadi diadapterin dulu ya gak bakalan sih kayaknya dikasih seedmaker ini oke ini seedmaker nya di luar bangunan ya gak kayak yang versi di harvest moon nya yang mana di dalam bangunan karena bangunan yang tempat alat lemari sama seedmaker itu udah gak ada disini jadi keluar oke kita lihat dulu nih dengan kedekatan parameternya segini doang kita udah bisa dapetin seedmaker gratis dari si profesor ya dengan catatan kalian kasih hadiahnya 4 sehari kayak yang aku bilang di tadi ya 4 sehari tanggal 1 sampai 4 itu udah cukup oke videonya sampai disini dulu jangan lupa di like sampai di subscribe see you next video bye bye